Selamat menikmati Udah siap Yuk kita mulai Selamat menikmati Karena Tuhan Yesus begitu baik Pada kita, pada hidup kita Kita bisa beribadah pada pagi hari ini Semua merasakan kebaikan Tuhan kan? Iya dong Yuk adik-adik kita angkat satu pujian Allah itu baik Sampai jumpa di video selanjutnya Aku bukannya kasih setianya Menyedakan yang ku perlukan Menyatakan kebaikan Menyatakan kebaikan Menyatakan kebaikannya bagaiku Kasih setianya tak pernah berubah Lalu sekarang dan selamanya Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesus ku luar biasa Tuhan 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 Yesus ku luar biasa Sedalang membanyakan Yesusku luar biasa Yesusku luar biasa Yesusku luar biasa Amin, Tuhan Yesus kita luar biasa Silahkan duduk adik-adik Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan Sekarang kita mau datang ke hadiran Tuhan Kita mau fokuskan hati kita untuk datang menyembah Dia Kita angkat satu penyembahan Bapak Engkau sembuh baik Engkau sungguh baik Kasihmu melimpah Bapak Engkau berterima kasih Berkatmu hari ini Yang kau sediakan bagiku Baikkan syukurku Buat hari yang kau beri Tak habis-habiskan kasih Dan rahmatmu Selalu baru dan tak pedang Terlalu ketiga Berlang-terpat Tolong-tuh Bersatiamu Berlang-terima kasih Engkau sungguh baik Kasihmu melimba Di hidupku Aku berterima kasih Berkatmu hari ini Yang kau sediakan bagiku Mendaikan syukurku Berkari yang kami Dan habis-habisnya Kasih dan rakyatmu Selalu baru Dan habis-habisnya Terlambatkan Tolong-olongku Dan habis-habisnya Terlambatkan 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 Dan habis-habisnya Terlambatkan 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 Terima kasih Tuhan Untuk segala Kasih karunia Tuhan Terima kasih Untuk segala Kebaikan Tuhan Kami boleh Hidup pada hari ini Ya Bapak Terima kasih Karena sepanjang malam tadi Kami masih bisa tidur Dengan nenek Dan kami bisa bangun Pada pagi hari ini Dengan tubuh yang sehat Nafas yang segar Tuhan Dan terlebih lagi Kami bisa menguji Menyembah Engkau Tuhan Beracara bersama kami Tuhan Dari awal Pertengahan Hingga akhirnya Tuhan Kiranya Engkau Hancurkan segala Bentuk kerja kuasa Kegelapan Yang mencoba ingin Mengganggu Ibadah kami Pada pagi hari ini Ya Bapak Terima kasih Tuhan Terima kasih Kami siap Untuk memuji Dan menyembahmu Ya Bapak Yang siap Memuji Tuhan Sama-sama katakan Amin Tetap tangkit berdiri Karena kita mau Sama-sama Bergerak lagi Kita bersama-sama Memuji nama Tuhan Kita mau pakai gerakan ya Kita mau bilang Kalau kasih Yesus itu Manis dan indah Yuk Ikutin gerakan kita ya Sekali lagi Sekali lagi Kasih Yesus Kasih Yesus Manis dan indah Kasih Yesus Kasih Yesus Manis dan indah Oh, oh, oh Si amat indah Amat tinggi Takkan teratasi Amat dolar Takkan terselam Amat lebar Takkan terpilih Oh, oh, oh Sungguh indah Kayaknya masih pada tidur Kayaknya kurang gerak deh Yuk kita mulai lagi Sekali lagi Gerakannya gampang kan Cuma kasih Yesus Manis dan indah Nanti rapnya Amat tinggi Teratasi Amat dalam Sampai bawah Amat hebat Nah, kita keliling Yuk Kita ulangi lagi ya Sekali lagi dari awal Kasih Yesus Manis dan indah 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 Oh, oh, oh Kasih Yesus Sungguh indah Kasih Yesus Manis dan indah Kasih Yesus Manis dan indah Kasih Yesus Manis dan indah Oh, oh, oh Amat tinggi Amat tinggi Takkan teratas Amat dalam Takkan terselam Amat lebar Dan terpilih Oh, oh, oh Sungguh indah Sekali lagi Kasih Yesus Kasih Yesus Kasih Yesus Manis dan indah Kasih Yesus Manis dan indah Kasih Yesus Manis dan indah Oh, oh, oh Amat tinggi Kasih Yesus Amat tinggi Kan teratasi Amat dalam Kan terselam Amat lebar Takkan terkeliling Oh, oh, oh Sungguh indah Oh, oh, oh Sungguh indah Oh, oh, oh Sungguh indah Oke, sebelum kita menerapkan firman Tuhan Kamu masih tahu adik-adik Untuk setiap adik-adik yang mau memberikan persembahan Boleh mentransferkannya Melalui rekening yang sekarang Tertara di layar adik-adik Atau nanti ada di akhir ibadah Dan jangan lupa adik-adik untuk ikut Santai bersama kata Setiap hari Rabu jam 7 malam Jangan lupa juga nih adik-adik Share linknya Yang santai bersama kata Setiap hari Rabu jam 7 Sama ibadah kata ini nih Yang ada di Youtube channel Share linknya ke teman-teman Ke saudara-saudara Ke semuanya Supaya bisa ikut ibadah bersama-sama Sama kita Jangan lupa juga adik-adik Minggu depan Akan ada ibadah on-site Di GPKDI Tabernakal Kasih Jalan Cimanuk Nomor 15 Via Hotel Banu Yuk adik-adik Sekarang Di bahasa adik kita mau masuk ke dalam firman Tuhan Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan Kita mau siapkan hati kita Kita mau datang kepada Tuhan Kita mau akal satu penyembahan Bapak yang ketemu Terima kasih yang sempurna 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 Saat ku mencari ku mendapatkan Ku ketuk pintu yang kau bukakan Sebab kau bapak ku, bapak yang kakak Tidakkan kau biarkan aku melangkah Tidak hanya sendirian kau selalu ada bagiku Sebab kau bapak ku, bapak yang kakak Kau selalu ada bagiku Sebab kau bapak ku, bapak yang kakak Kau selalu ada bagiku Sebab kau bapak ku, bapak yang kakak Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Kalau Tuhan sudah selalu ada untuk kami Tuhan Tuhan sudah menyertai kebaktian kami Dari awal hingga pertengahan Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan Biarlah Tuhan juga yang menyertai kami Sepanjang kami mendengarkan firman Tuhan Berkati juga kakak-kakak kami yang akan membawakan firman Tuhan Biarlah Tuhan yang pakai kakak-kakak kami Tuhan Sehingga apa yang disampaikan kakak-kakak kami Sesuai dengan kehendak Tuhan Terima kasih Tuhan Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berada dan mengucap syukur Haleluya Amin Silahkan duduk adik-adik Shalom adik-adik Halo semua Tadi adik-adik sudah memuji Tuhan Sudah menyembah Tuhan bersama Sekarang tiba saatnya kita Untuk mendengarkan firman Tuhan Nah sebelum itu Kakak sebelum lupa nih ya Ada paket hadiah untuk adik-adik semua Tadaaa Ada hadiah nih Ada paket hadiah untuk adik-adik Nih tulisannya Kebaca nggak? Untuk seluruh anak-anak kata Berarti adik-adik sekalian Ini adalah paket hadiah untuk adik-adik Paket ini adalah paket Kasih karunia dari Tuhan Penasaran nggak ya isinya apa? Nah sebelum itu adik-adik harus tahu dulu Kasih karunia itu apa sih? Nih seperti yang tadi kakak sudah bilang Kasih karunia itu adalah hadiah Kasih karunia adalah anugerah hadiah dari Tuhan kita Tetapi yang membedakan dengan hadiah yang biasa kita terima Hadiah kasih karunia ini Tuhan berikan bukan karena kita sudah melakukan sesuatu Bukan karena kita sudah mencapai sesuatu Bukan untuk suatu upah Jadi hadiah kasih karunia ini memang Tuhan berikan secara gratis untuk kita Tuhan memberikan tanpa syarat untuk kita Karena biasanya nih adik-adik Coba Biasanya adik-adik nerima hadiah kalau apa sih? Kalau misalnya berhasil jadi juara kelas Orang tua adik-adik memberikan hadiah Nah berbeda dengan hadiah-hadiah itu Karena hadiah yang Tuhan berikan ini Kasih karunia ini Itu adalah anugerah hadiah Yang diberikan bukan karena kita melakukan sesuatu Tetapi karena Tuhan memang ingin memberikannya kepada kita Memang Tuhan ingin memberikan kasih karunia ini Sepaket kasih karunia ini kepada kita anak-anaknya Nah karena sudah tahu tadi apa kasih karunia? Kasih karunia adalah anugerah Adalah hadiah yang Tuhan berikan Bukan karena kita melakukan sesuatu Tapi memang pemberian dari Allah Nah karena adik-adik sudah tahu Aja ya isinya kira-kira Yuk kita unboxing paket hadiah Kasih karunia ini Yang dari Tuhan Tuhan berikan kepada kita Itu isinya ada apa aja sih? Buka ya Coba Ada banyak nih adik-adik Kita bahas satu-satunya Yang pertama itu adalah Ini Kesehatan Coba adik-adik Setiap hari adik-adik bangun Adik-adik mendapatkan nafas yang baru Tubuh adik-adik masih bisa digerakkan Coba sekarang gerakan tangannya Masih bisa Adik-adik masih memiliki kekuatan untuk beribadah saat ini Itu semua adalah kasih karunia Tuhan Tuhan sudah memberikan kesehatan setiap hari Hingga kita bertumbuh sampai saat ini Itu semua adalah bukti Kasih karunia Tuhan berbentuk kesehatan dalam hidup kita Lanjut ya Kita buka lagi Kedua apa ya adik-adik Setelah kesehatan Tuhan juga memberikan Perlindungan Tuhan memberikan perlindungan kepada kita Tanpa disadari adik-adik Kita itu setiap hari dilindungi Tuhan Karena sebenarnya Banyak sekali Hal-hal yang bisa Membuat kita celaka Membuat kita masuk dalam suatu kondisi yang berbahaya Tuhan itu selalu melindungi kita Tanpa kita sadari Karena Banyak sekali adik-adik sebenarnya yang bisa membahayakan kita Tetapi Hal itu tidak terjadi Karena Tuhan selalu melindungi kita Tuhan itu melindungi kita Tuhan itu memberikan perlindungan Dengan kekuatannya yang tidak terbatas Oleh karena itu Adik-adik harus mengucap syukur Ini artinya Tuhan sayang sama kita Tuhan memberikan kasih karunia Dalam bentuk perlindungan Yang kedua Oke adik-adik Kita lanjut ke yang ketiga Dan yang ketiga itu adalah Penyertaan Jadi adik-adik Selain kita dilindungi Kita juga disertai Bedanya apa sih Kak? Nah Biasanya Perlindungan itu Berhubungan dengan situasi-situasi yang berbahaya Misalnya kita dalam suatu musibah Tuhan melindungi kita Nah tetapi kalau penyertaan Artinya itu Tuhan itu selalu Beserta dengan kita Jadi Adik-adik jangan pernah merasa sendirian Adik-adik jangan pernah merasa Ditinggalkan oleh Tuhan Karena Tuhan itu Memberikan kasih karunia Dalam bentuk penyertaan Kepada kita Di saat kita Kesusahan Tuhan ada Sebesar sama kita Untuk menguatkan kita Untuk memberikan Pertolongan Tetapi di saat senang Tuhan juga ada Bersama dengan kita Tuhan sama-sama Bersuka cita Ketika kita Mendapatkan Mencapai suatu Keberhasilan Tuhan selalu Beserta dengan kita Karena Tuhan adalah Allah yang baik Di kanan kau ada Di kiri kau ada Di atas Di bawah Kau ada Itu adalah bukti Tuhan itu selalu Beserta dengan Anak-anaknya Lanjut ya Yang keempat Kita ada lima nih Adik-adik Dan yang keempat Itu adalah Mujizat Tuhan Mengadakan mujizat Itu sudah begitu banyak Contohnya adik-adik Dalam Alkitab Nah Mujizat yang terjadi Di Alkitab itu Masih berlaku Adik-adik Sampai saat ini Tuhan Masih sanggup Dan kuasanya Tidak berubah Untuk mengadakan Mujizat Kepada hidup Setiap kita Jadi adik-adik Kalau adik-adik saat ini Sedang dalam Suatu kesulitan Adik-adik Membutuhkan Suatu jawaban Adik-adik Tidak boleh menyerah Karena Adik-adik harus percaya Bahwa Mujizat Adalah salah satu Bentuk kasih karunia Tuhan Kepada kita Pasti Dalam Caranya Dalam waktunya Yang tepat Mujizat itu Pasti Tuhan Berikan kepada kita Mujizat itu Pasti Tuhan Sediakan Kepada anak-anaknya Yang selalu Berharap Kepadanya Oke adik-adik Kita lanjut Ke yang kelima nih Yang paling terakhir Bentuk kasih karunia Yang paling besar Yang paling luar biasa Kita buka ya Ini Ini Saking besarnya Pasti juga besar Bentuk yang terakhir adalah Baca dulu Kita buka kitab kita Yuk Untuk tahu jawabannya Di Yohanes 3 Ayat 16 Kita buka kitab kita Yohanes 3 Ayat 16 Harusnya sih adik-adik Sudah hafal ya Isinya Yohanes 3 Ayat 16 Karena Keselamatan 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 Yang Allah berikan Melalui Tuhan Yesus Tuhan Yesus Mati di kayu salib Untuk apa adik-adik Untuk memberikan Keselamatan Untuk kita Semua Anak-anaknya Keselamatan Dari Tuhan Yesus Adalah bentuk Kasih karunia Yang begitu besar Dan tidak ada Yang bisa Menandingi Adik-adik Tidak ada Seorang pun Di dunia ini Atau suatu Kuasa apapun Di dunia ini Yang bisa Menyelamatkan Kita Seperti yang Sudah Tuhan Yesus Lakukan Untuk kita Tuhan Yesus Itu menyelamatkan Kita dari apa sih Keselamatan Yang Tuhan Berikan Adalah Tuhan Yesus Menyelamatkan Kita Dari Hukuman Kekal Karena dosa Dosa Sudah Membuat Kita Harusnya Masuk Dalam Neraka Kita Seharusnya Dihukum Mendapat Hukuman Kekal Artinya Hukuman Yang Selamanya Di neraka Tetapi Berkat Kasih Karunia Tuhan Dalam Bentuk Keselamatan Kita Diselamatkan Kita Dipindahkan Yang tadinya Kita harus Dihukum Kita Dipindahkan Mendapatkan Hidup Yang Kekal Tidak Ada Seorang pun Yang bisa Menyelamatkan Kita Adik-adik Selain Tuhan Yesus Kristus Tuhan Itu Sudah Mati Di Kayu Salib Untuk Menebus Dosa Kita Jauh Sebelum Kita Lahir Jadi Sebelum Kita Lahir Di Dunia Ini Tuhan Yesus Sudah Mengambil Keputusan Untuk Menyelamatkan Kita Semua Itu Adalah Bentuk Bahwa Tuhan Itu Sangat 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 Mengasihi Kita Jadi Adik-adik Itulah Lima Bentuk Kasih Karunia Hadiah Kasih Karunia Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Coba Adik-adik Review Pertama Tadi ada Apa Kesehatan Kedua Perlindungan Ketiga Setelah Perlindungan Penyertaan Keempat Mujizat Dan yang Paling Terbesar Adalah Keselamatan Dari Tuhan Yesus Kristus Nah Adik-adik Apa sih Tujuan Firman Tuhan Hari ini Tuhan Ingin Menyampaikan Kita Bentuk-bentuk Kasih Karunia Yang Tuhan Berikan Firman Tuhan Hari ini Dimaksudkan Agar Adik-adik Selalu Menyadari Bahwa Tuhan Itu Begitu Menyayangi Kita Semua Tuhan Menyayangi Kita Melalui Apa Melalui Kasih Karunia Tadi Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Dan Yang Kedua Adik-adik Harus Sadar Adik-adik Harus Mengucap Syukur Karena Berkat Kasih Karunia Tadi Tuhan Berikan Setiap Hari Adik-adik Setiap Hari Tuhan Memberikan Kasih Karunianya Kepada Kita Dari Bangun Pagi Sampai Adik-adik Tidur Lagi Di Malam Hari Dalam Sehari Penuh Tuhan Itu Selalu Mencukupkan Kita Dengan Kasih Karunianya Janganlah Adik-adik Menglihat Berkat Tuhan Itu Hanya Dari Suatu Hal Yang Terlihat Misalnya Adik-adik Merasa Diberkati Setelah Adik-adik Dibelikan HP Baru Atau Adik-adik Merasa Diberkati Karena Adik-adik Diberikan Uang Jajan Lebih Itu Memang Berkat Tuhan Tapi Sadarilah Adik-adik Bahwa Berkat Tuhan Itu Juga Hadir Dalam Hidup Kita Hal-hal Kecil Yang Kadang Tidak Kita Sadari Ketika Kita Bangun Kita Masih Bisa Hidup Itu Adalah Berkat Tuhan Kita Bisa Sampai Di Sekolah Dengan Selamat Itu Juga Adalah Berkat Kasih Karunia Tuhan Hidup Kita Dipenuhi Dengan Kasih Karunia Tuhan Oleh Karena Itu Adik-adik Pesan Firman Tuhan Hari Ini Adalah Adik-adik Harus Ingat Tuhan Itu Begitu Menyayangi Kita Melalui Kasih Karunianya Kedua Adik-adik Harus Selalu Mengucap Syukur Atas Kasih Karunia Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Karena Apa Tuhan Itu Memberikan Kasih Karunianya Itu Bukan Karena Kita Melakukan Sesuatu Kasih Karunia Itu Tuhan Berikan Secara Gratis Itu Adalah Murni Pemberian Allah Kepada Kita Seperti Tertulis Dalam Efesus 2 Ayat 8 Kita Baca Sama-sama Ini Sekaligus Menjadi Ayat Hapelan Kita Hari Ini Efesus 2 Ayat 8 Sebab Karena Kasih Karunia Kamu Diselamatkan Oleh Iman Itu Bukan Hasil Usahamu Tetapi Pemberian Allah Efesus 2 Ayat 8 Sebab Karena Kasih Karunia Kamu Diselamatkan Oleh Iman Itu Bukan Hasil Usahamu Tetapi Pemberian Allah Jadi adik-adik Ingat ya Pesan hari ini Ingat ya Tentang Berkat Tentang Hadiah Kasih Karunia Yang Tuhan Sudah berikan Kepada Setiap Kita Adik-adik Harus Selalu Mengucap Syukur Setiap Hari Tidak Hentinya Atas Berkat Kasih Karunia Yang Sudah Tuhan Berikan Kepada Setiap Kita Yuk Sekarang Kita Lipat Tangan Tutup Mata Kita Berdoa Bapak Dalam Sorga Bapak Yang Begitu Baik Yang Begitu Mengasihi Kami Semua Terima Kasih Tuhan Yesus Atas Firman Tuhan Hari Ini Engkau Mengingatkan Kami Tuhan Bahwa Kasih Karunia Karuniamu Itu Begitu Besar Dalam Hidup Kami Tuhan Engkau Memberikan Kami Kesehatan Perlindungan Penyertaan Engkau Memberikan Kami Mujizat Dan Yang Terbesar Adalah Engkau Telah Memberikan Kami Keselamatan Engkau Telah Menyelamatkan Kami Dari Hukuman Dosa Tuhan Kami Mengucap Syukur Atas Kasih Karunia Yang Telah Engkau Berikan Kepada Setiap Kami Tidak Pernah Berhenti Dalam Hidup Kami Tuhan Setiap Hari Terima Kasih Tuhan Yesus Atas Firma Tuhan Yang Begitu Indah Ini Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Telah Berdoa Dan Mengucap Syukur Sama Sama Katakan Amin Selamat Hari Minggu Adik Adik Tuhan Yesus Memberkati Dadah Kasih Bapak Terima Kasih Kepada Dalam Surga Kami Terima Kasih Amin Selamat Hari Minggu Tuhan Yesus Memberkati Dadah Kau Doolah Doolah Kau Tuhan Kau PILA Mitra Kau Kau Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton